Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Chandra Putra Asukron NIM 2019 020 009 Dari kelas manajemen A semester 5 Disini saya akan presentasi Tentang profil perusahaan Shopee dari kelompok 7 Profil perusahaan Shopee Shopee adalah marketplace yang berbasis C2C Atau consumer to consumer Platform belanja online ini disesuaikan untuk masing-masing wilayah didelikannya Memberikan pelanggan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan cepat Melalui dukungan pembayaran dan pemenuhan yang buat Shopee percaya belanja online harus dapat diakses mudah dan menyenangkan Di balik kesuksesannya sekarang tidak bisa lepas dari peran negeri Speng Seorang yang pernah menjadi pegawai Lazada dan Zalora Shopee didirikan tahun 2015 lalu Setelah peluncuran di beberapa negara Asia Tenggara sebelumnya Khususnya di Singapura Setelah itu barulah berekspansi ke tujuh negara lainnya Yakni Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brazil Beralaman di kantor pusat di daerah Jakarta Barat Yaitu di Kedung Wisma 77, Tower 2, Lantai 11 Jalan Legend S. Parman Perusahaan Shopee adalah salah satu bagian dari Sikrup asal Singapura Karena Shopee Z-Money Visi dan misi Shopee Shopee mempunyai visi yaitu menjadi Mobile Marketplace nomor 1 di Indonesia Untuk misinya, Shopee mempunyai misi mengembangkan jiwa kemirausahaan bagi para penjual di Indonesia Ada beberapa kelebihan dari Shopee Di antaranya adalah sebagai berikut Nomor 1 Kemudahan dalam meng-input gambar produk yang akan dipasarkan Maksimum hingga 8 gambar dapat di-upload secara bersamaan di Shopee Dua, pada bagian penjualan terdapat fitur yang akan mempermudah penjual ketika menanti pembayaran produk yang harus dikirim hingga status transaksi yang sudah selesai Tiga, adanya fitur khusus barang blogger yang dapat memudahkan pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual Empat, fitur varian produk yang akan mempermudah dan sangat cocok untuk penjualan produk yang memiliki ragam warna, motif, atau ukuran Lima, terdapat fitur untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan hashtag hingga 18 maksimum hashtag Enam, aplikasi tersedia untuk Playstore atau Android dan iTunes atau Apple Saat ini masih banyak program promosi-promosi di pelaman depan masih gratis Delapan, tidak memiliki batasan pada produk yang akan dijual di sini Sembilan, memiliki peluang yang masih sangat besar dan menjanjikan Sepuluh, penjual dapat fasilitas gratis untuk menginggalkan produk setiap 4 jam sekali yang premium atau berbayar Kelemahan Shopee Untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merewetkan Dua, pencairan dana kerekening yang terhitung sangat lama setelah proses transaksi sukses Tiga, terkadang situs sulit diakses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu Empat, walaupun dapat meng-input gambar dalam jumlah yang relatif banyak Namun pada beberapa kasus terkadang upload gambar tersebut sering gagal Lima, selain gambar ketika meng-input nomor SCV aplikasi pun sering gagal Teman Shopee Dengan populernya e-commerce saat ini, kemungkinan akan ada orang yang membuka e-commerce lainnya dengan fitur yang lebih baik dan lebih unggul Untuk menghindari pembeli dan penjual pindah ke online shop lain, Shopee harus meningkatkan fitur dan layanan yang lebih baik lagi Akses tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain Kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui Pencurian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab Penggunaan Shopee Penelitian fitur Shopee Payletter oleh konsumen di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal Seperti eksposur atas iklan dan promosi Proses sosialisasi konsumen dengan keterlibatan lingkungan sekitar Keberadaan kelas sosial di masyarakat Budaya yang diadopsi oleh individu Kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan Paylet Eksposur atas iklan dan promosi Eksposur iklan dan promosi yang selalu dimunculkan akan membuat setiap penggunanya terbaik bayang Akan penggunaannya Dengan dimudukan membeli barang dengan cara membayarnya di kemudian hari Proses sosialisasi konsumen dengan keterlibatan lingkungan sekitar Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita Konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari orang-orang yang berada di sekitarnya Bahkan peran opinion leader yang memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada konsumen Berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelian Contoh, seseorang berada di organisasi atau komunitas burung Meminta pendapat produk bakan apa yang terbaik untuk burung hijaunya Keberadaan kelas sosial di masyarakat Kelas sosial adalah membagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang punya nilai, minat, dan perilaku yang sama Status sosial menghasilkan perilaku konsumen yang didasarkan pada produk yang dikonsumsi Misalnya kendaraan yang dipakai Merk bagian yang dipakai maupun handphone apa yang dipakai Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan tetapi juga indikator lain Seperti pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal Misalnya para konsumen membeli berbagai produk tertentu Karena produk ini disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi Dan para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk kelas yang lebih rendah Keberadaan kelas sosial di masyarakat seringkali menjadi tolak ukur seorang dihargai di masyarakat Salah satu contohnya pemakaian barang branded atau mahal agar untuk menaikkan kepercayaan diri seseorang dengan barang yang dimilikinya Ia akan merasa lebih dihargai di masyarakat Budaya yang diadopsi Konsumen dari budaya yang memiliki perbedaan nilai Perbeda pula reaksi mereka pada produk asing, iklan, dan sumber yang lebih disukai dari suatu informasi Contoh, konsumen dari negara yang lebih kolektif cenderung untuk lebih suka meniru dan kurang inovatif dalam pembelian mereka dibanding dengan budaya individualistik Budaya yang telah diserap oleh individu tertentu Contohnya, seorang yang sudah mencintai budaya bahasanya ia lebih memilih untuk membeli dan memakai barang-barang ciptaan atau karya-karya produk lokal dibanding dengan memakai produk-produk yang sedang tren di masyarakat umum 5. Kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan by letter Dalam praktik jual-beli, konsumen kerap memikirkan banyak hal bagaimana sistem dan alur pelayanannya Apa saja syarat yang harus dimenuhi oleh konsumen untuk penggunaan fitur-fiturnya Pelayanan yang maksimal terhadap konsumen e-commerce akan menumpukan tanggapan selanjutnya yaitu kepercayaan konsumen Kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi vendor e-commerce Setelah seseorang percaya akan hal tersebut, maka hal selanjutnya akan meningkatkan presentase minat beli pelanggan Misalnya, seseorang pernah membeli food suplemen dari toko A Dia dilayani dengan maksimal, penyampaian produk dan penjelasan sangat baik Inspired date dan ketersediaan produk juga baik Maka di lain waktu itu, seseorang telah merasa percaya dengan toko tersebut dan melakukan rapid order pada toko tersebut Penggunaan by letter perlu dikarisbawahi mengingat presentase yang serupa dengan kartu kredit Berhutang, terdapat konsekuensi yang muncul berupa tagian yang jumlahnya terakumulasi dan harus diminumsi di akhir bulan Menurut Marwan 2019 Selain itu, konsekuensi lainnya dari penggunaan by letter yang tidak terkontoh seperti perilaku konsumtif perlupian Serta keamanan patut menjadi pertimbangan dalam penggunaan by letter Sekian, terima kasih presentasi dari saya Apabila ada salah kata, saya mohon maaf Dan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!